lanjut ya, jadi berikutnya oke, sebentar-sebentar oke, jadi dalam hal ini sekarang kita berarti masuk ke pengakuan yang overtime jadi overtime pada construction jangka panjang dalam hal ini kita nanti akan belajar juga yang situasi normal kemudian nanti ada yang ada loss in current period, jadi maksudnya dia 3 tahun nih ternyata nanti di tahun kedua ada loss gitu, karena kan nilai kontraknya nggak berubah gitu kan, kemudian nanti kita akan masuk juga ke unprofitable contract kontrak yang tidak menguntungkan, unprofitable contract kemudian ada juga pembayaran kontrak yang bervariasi misalnya kan, ada nih ada misalnya kalau misalnya bayarnya itu tepat waktu dapat bonus, tapi kalau bayarnya telat itu udah penalti gitu kan dalam menyelesaikan pekerjaannya sekarang kita lihat contohnya yang di sini hard hard contract company has a contract ya to construct a bridge jadi dia mau membuat jembatan ya kan jadi itu nilainya berapa 4.500.000 euro nah estimated costnya 4 juta nah the contract start on july jadi juli 2019 kemudian the bridge is completed in october itu ada berapa tahun itu ada 3 ya jadi ini datanya jadi cost to date nya itu di tahun 2019 ini harus 1 juta kemudian di ini teman-teman bisa lihat di sini kemudian estimated cost to complete kenapa di sini ada gak ada di 2021 nilainya ada yang tahu karena udah selesai karena udah selesai ya jadi gak perlu lagi biaya untuk menyelesaikan karena udah selesai nah jadi di sini gak ada kemudian progress billing kemudian juga ada cash collected during the year kita lihat contohnya nah jadi kalau kita lihat di sini biayanya aja 4 juta itu berarti dia ada kelihatan gak di sini dia profitnya berapa kalau kita lihat di soalnya ini di sini 500 ya 500 nilainya kan 4 juta ya dia contractnya itu senilai 4,5 kemudian costnya biayanya itu perkiraannya adalah 4 juta ini 500 ribunya euro ya nah jadi cost sudah tadi biaya yang dia hitungnya secara kumulatif kemudian ini juga terjadi pada pada periode itu gitu kan kita lihat jadi kumulatifnya di sini kan dia 1 juta kemudian 2 juta 900 dan 4 juta 50 berarti di sini kalau dari soalnya ada perbedaan ya ya gak sih kan tadi kan perkiraannya dia berapa di soal kita akan lihat nanti oke nanti penyelesaiannya kita hitung kemudian jadi langkah-langkahnya pertama pertama kita cari dulu ya ini ya jadi pertama itu kita identifikasi dulu nih biaya konstruksinya per tahun kan jadi biayanya per tahun tadi berapa aja ada di soal ya di sini ya kemudian ini jadi teman-teman kan kontrak price-nya kan tadi tahu 4 juta 500 nih pertama itu langkah-langkahnya ya serah mau teman-teman catat atau gimana itu perlu kita bikin di sini well nah pertama berarti kita bikin ini dulu langkahnya itu yang jadi langkah untuk ini ya langkah-langkah dalam akuntansi konstruksi panjang jadi ada pertama itu itu identifikasi dulu biaya konstruksinya per tahun kemudian kita hitung presentase penyelesaiannya jadi menghitung hitung presentase penyelesaian proyeknya per tahunnya berapa gitu kan kemudian yang ketiga itu adalah menghitung berapa estimasi gross profit ya kemudian setelah itu nanti kita akan membuat juga schedule jadi schedule untuk menghitung pengakuan pendapatan biayanya per tahun ya jadi membuat schedule perhitungan pengakuan pendapatan ini kelihatan kan yang saya bikin ini ada ada bu cross profit pertahunnya ya kan nah kemudian tahap berikutnya itu nanti kita akan bikin jurnal jadi kita membuat jurnal ya terkait pengeluaran nilai dari konstruksinya kemudian 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 billingnya kemudian juga nanti ada penerimaan kas di situ ya kemudian berikutnya kita membuat jurnal pengakuan pendapatan jadi jurnal biaya dan gross profit ya nanti setelah itu baru kita membuat jurnal untuk menutup ya atau menghapus construction in progress jadi nanti akan muncul construction in progress kan karena kan dia masih dalam tahap pengerjaan gitu jadi construction dan juga progress billing di akhir contract oke jadi dicatat ya silahkan jadi tadi ya kita udah lihat kan contoh soalnya kalau tadi ada cost ada apa aja ada cost complete juga jadi biaya untuk menyelesaikan kontraknya kemudian kalau misalnya baru di 2020 tadi misalnya kan dia nilainya itu kalau gak salah costnya itu 2.916.000 nah ternyata estimasi biaya untuk penyelesaikannya itu berapa gitu nanti kita akan lihat jadi nantinya makanya tadi kan ada teman-teman lihat bahwa biaya akhirnya itu 4.050.000 kan padahal kan awalnya estimasi biayanya itu kan cuma 2 juta eh sorry 4 juta ya kan kan iya gak soalnya itu berarti itu ada kenaikan disitu kita bisa lihat ada penambahan biaya sebesar 50.000 gitu jadi kalau misalnya progress billing itu adalah tagihan yang sudah disampaikan kepada pihak pembelinya jadi misalnya berapa yang ditagihnya ya kita belik ya ini udah selesai saya balik ke slide oke tunggu usah buka lagi PPT-nya terima kasih